Halo guys, balik lagi sama gue Sadut kali ini gue mau bahas Grotopia lagi, main game Grotopia dan seperti di judul, gue bakal bahas atau sharing tentang bagaimana caranya kita mengetahui suatu barang atau suatu item itu apakah farmable atau tidak sebenarnya ini simple banget sih, gampang banget dan mungkin video ini bakalan singkat aja selain kalian dengan cara jajal sendiri tanam beberapa pohon, 10 seed gitu kan ditanam dan juga kalian harvest dan break nanti dapat beberapa seed kalau bertambah artinya farmable gitu kan ada cara yang lebih simple lagi, simple banget ya dan caranya itu cukup mudah langsung aja oke guys, disini udah ada 4 pohon yang berbeda yang pertama itu adalah Starship Mesh Hull Stool Tree yang kedua ada Cactus Tree lalu ada Foliage dan juga Hospital Bed bagaimana sih caranya kita mengetahui keempat pohon ini, farmable atau enggak dengan cara hanya nge-harvestnya doang gitu kan oke, jadi caranya adalah kita lihat di pohon ini ada berapa blok disini nah, disini kan ada 4 Hospital Bed kan tuh di pohonnya tuh 1, 2, 3, 4 nah, kalau nge-dropnya 4 berarti itu enggak farmable tapi kalau nge-dropnya lebih dari 4 itu berarti farmable seperti disini juga Foliage ada 2 kan, 2 Foliage 2 bloknya kan, bloknya ya kalau nge-dropnya cuma 2 berarti itu enggak farmable tapi kalau nge-dropnya lebih dari 2 bisa 3 atau 4 itu berarti farmable langsung aja kita praktekan ya kita harvest si Hospital Bed ini kita pukul nah, disini nge-dropnya 4 jadi bisa dipastikan kalau Hospital Bed ini enggak farmable lalu kita ke Foliage kita harvest si Foliage ini apakah bakalan 2 atau lebih dari 2 oke, disini 2 jadi sepertinya si Foliage ini enggak farmable lalu kita lihat kaktus ada 2 blok kaktus di kaktus tree ini kita harvest aja oke, enggak farmable lagi kayaknya ya oke guys gue udah ada di salah satu farm gue dan di depan gue ini udah ada sandstone wall tree nah, sandstone wall tree ini seperti yang kalian ketahui ini adalah farmable jadi kita lihat pohon yang pertama ada 3 blok disini kita pukul aja ya kita lihat apakah bakal 3 blok atau lebih nah dia nge-dropnya 5 guys nah, disini lalu ada 3 blok di tree nya kita pukul lagi jadi 6 nah, gitu guys kalau farmable tuh kayak gitu jadi lebih gitu nge-dropnya tuh ya, ada juga yang enggak lebih gitu ya cuma beberapa doang tapi kebanyakan itu nge-dropnya lebih guys nah, itu ada 2 blok doang kita pukul jadi 4 nah, gitu kan lalu kita ke atas disini ada pastel orange flower block tree nah, pastel orange ini adalah pastel ya blok warna dan blok pastel itu farmable guys jadi, kita buktikan aja apakah bener farmable atau enggak disini ada 4 blok di pohonnya coba kita pukul apakah bakal lebih nah, jadi 7 guys jadi bukan hoax ya, ternyata pastel itu bener-bener farmable nah, disini ada 1 blok doang di pohonnya oke, jadi 2 guys nge-dropnya yang ini nah, ini sama seednya juga ya nah, yang ini ada 3 blok di pohonnya guys kita coba pukul nah, jadi 5 kan yang 4 jadi berapa jadi 7 guys nah, udah dipastikan kalau pastel blok ini farmable guys nah, guys mungkin segitu aja pembahasan gue kali ini jadi setelah kalian tau bahwa untuk mengetahui suatu barang itu farmable atau enggak itu sangat simple ya guys jadi kalian gak usah pusing-pusing cari informasi kesana kemari karena ternyata kalian tinggal nge-harvest itu pohon aja udah ketahuan farmable atau enggaknya oke, so thank you yang kalian udah nonton sampai sini dan juga kalau kalian yang mau subscribe ya subscribe aja kalau enggak juga gak apa-apa yang penting thanks buat kalian yang udah nonton video ini see you next video